Jumlah keseluruhan dari siswa SD Negeri Kestalan 30 siswa dari kelas 4-5 Siswa-siswi SD Negeri Kestalan sudah berjajar rapi di halaman sekolah menunggu giliran menjadi sasaran uji swab PCR secara acak Selain siswa juga 3 guru kelas menjadi sasaran uji swab dari petugas kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta Swab ini program surveillance, pembelajaran tatap muka PTM terbatas di Kota Pengawan tahap kedua yang menyasar 29 sekolah Dari puluhan siswa itu Inofaf Nathan yang merasa ketakutan untuk diambil swab PCR bahkan beberapa kali harus menunduk dan dibujuk oleh guru serta petugas kesehatan Seusah disweb, siswa kelas 4 itu mengaku memang takut karena sebelumnya teman-teman menyampaikan saat disweb itu sakit Hal yang sama dialami Clarissa Permatanindita Kendati pun tidak sakit tetapi ia merasakan ketakutan Siswa kelas 4 itu berharap hasilnya negatif karena selama ini terus melaksanakan protokol kesehatan yakni selalu memakai masker Sedangkan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 SDN Kestalan Sri Hartuti mengatakan selain 30 peserta didik uji swab PCR juga dilakukan terhadap 3 guru kelas karena mereka lebih berinteraksi dengan siswa Meski demikian Hartuti menekankan SDN Kestalan telah menerapkan prosedur operasional standar SOP PTM terbatas Harapannya hasil tes surveillance tidak ada yang positif sehingga PTM terus bisa berlanjut Ya lebih meningkatkan kewaspadaan dalam berbagai perilaku Bapak terutama kita share di grup wali kelas dari masing-masing kelas 1 sampai kelas 6 untuk istilahnya lebih memperhatikan progres siswa karena nyusai orang tua sendiri juga kadang maaf lalai pada saat penjemputan itu dia tanpa masker pada saat masuk ruang kantor juga seperti itu yang kedua meningkatkan kita sendiri dari seluruh warga sekolah baik di dalam kelas, di luar kelas Seri Hartuti mengakui pengelola sekolah tidak mengetahui detail rencana pengambilan sampel tersebut sebab puskesmas gilingan selaku pelaksana pengambilan sampel hanya menginformasikan perihal rencana peninjauan PTM terbatas oleh dinas kesehatan pada selasa pagi terpisah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka berharap para guru serta peserta didik selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster sekolah sehingga pembelajaran tatap muka terbatas PTM ini bisa terus terlaksana RR Surakarta melatih saat melaporkan Terima kasih terima kasih selamat menikmati